Dulu, ya sampai sekarang pun sebetulnya petani Nasdem itu selalu menginisiasi yang namanya resi gudang. Dulu waktu jaman Pak Harto, ya itu ada yang namanya KUD. Nah KUD inilah yang kemudian menggerakkan itu. Nah tapi KUD ini kan pola lama. Tapi kalau kita bisa ciptakan resi gudang, ya kan, di setiap desa, dia bisa pantau berapa luasan lahan padi yang sedang ditanam. Itu pertama satu. Yang kedua, kita tahu petani itu kalau panen, pasti kualitasnya jauh di bawah harapan kita. Kadar airnya pasti lebih tinggi dari yang diharapkan. Ya karena itulah kemudian tugas dari Kooprasi atau resi gudang ini, menyiapkan dryer, ya pengering, atau kemudian teknologi-teknologi yang bisa meningkatkan kualiti. Sehingga masuk ke dalam gudang-gudang. Nah, kalau Indonesia punya sistem, kita punya sistem resi gudang di seluruh desa ini, kita bisa pantau, Kakak. Apalagi dengan IT sekarang, sangat mudah. Berapa stok yang ada, dan berapa stok yang keluar, dan berapa stok yang akan masuk. Dan ini di negara-negara lain sudah bisa dilakukan.